Perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh tank dan infanteri. Langit kini menjadi medan pertempuran yang tak kalah berbahaya. Rudal, jelajah, drone, tempur, dan amunisi presisi. Semuanya datang cepat dan seringkali sulit dideteksi. Di tengah ancaman itulah sistem pertahanan udara memegang keranan penting. Salah satunya adalah Tor M-2. Baru-baru ini awak Tor M-2 dari Grup Angkatan Utara dilaporkan berhasil mencegat sebuah rudal jelajah. Rudal itu diluncurkan saat mereka menjalankan tugas perlindungan pasukan dan warga sipil. Saat itu, unit-unit darat sedang menjalankan misi tempur. Di wilayah operasi terdapat pula permukiman penduduk sipil. Ancaman datang dari udara. Sebuah rudal jelajah terdeteksi mengarah ke wilayah tersebut. Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi faktor penentu. Keterlambatan beberapa detik saja bisa berakibat fatal. Awak, Tor M-2 berada dalam kondisi siaga penuh. Radar aktif, sistem persenjataan siap digunakan. Begitu target masuk kejangkauan, proses intersepsi langsung dilakukan. Tor M-2 adalah sistem pertahanan udara jarak pendek. Dirancang untuk melindungi pasukan darat dari ancaman udara. Sistem ini mampu menghadapi berbagai jenis sasaran. Mulai dari pesawat, drone, hingga rudal jelajah, dan amunisi presisi. Keunggulan Tor M-2 terletak pada tiga hal utama. Kecepatan reaksi, akurasi tinggi, dan mobilitas yang baik. Tor M-2 dipasang pada kendaraan lapis baja. Sehingga dapat bergerak mengikuti pasukan di garis depan. Dan memberikan perlindungan langsung di medan tempur. Saat rudal jelajah terdeteksi, radar Tor M-2 langsung melakukan pelacakan otomatis. Target diidentifikasi, lintasan dihitung, sistem kendali tembang mengunci sasaran. Dalam hitungan detik, ru keberhasilan intersepsi ini memiliki arti yang sangat besar. Bukan hanya bagi unit militer yang sedang bertugas. Tetapi juga bagi warga sipil di sekitar wilayah operasi. Rudal jelajah membawa daya hancur besar. Jika mencapai target, dampaknya bisa meluas. Bangunan rusak, infrastruktur terganggu, dan korban jiwa bisa terjadi. Karena itu, setiap pencegatan di udara berarti menyelamatkan banyak kehidupan. Inilah salah satu sisi penting dari peran pertahanan udara. Dal, pencegat diluncurkan. Rudal bergerak cepat menuju target dan menghancurkannya di udara. Proses ini berlangsung sangat singkat. Namun setiap tahap membutuhkan ketepatan tinggi. Keberhasilan intersepsi ini memiliki arti yang sangat besar. Bukan hanya bagi unit militer yang sedang bertugas. Tetapi juga bagi warga sipil di sekitar wilayah operasi. Rudal jelajah membawa daya hancur besar. Jika mencapai target, dampaknya bisa meluas. Bangunan rusak, infrastruktur terganggu, dan korban jiwa bisa terjadi. Karena itu, setiap pencegatan di udara berarti menyelamatkan banyak kehidupan. Inilah salah satu sisi penting dari peran pertahanan udara. Rudal jelajah dirancang untuk sulit dideteksi. Terbang rendah, mengikuti kontur medan, dan memiliki navigasi presisi. Rudal ini bisa menempuh jarak jauh dan menyerang target dengan akurasi tinggi. Karena itulah, rudal jelajah menjadi ancaman serius bagi wilayah pertahanan. Tidak semua sistem mampu mendeteksinya tepat waktu. Tor M-2 termasuk dalam kategori sistem yang memang dirancang untuk menghadapi ancaman semacam ini. Dalam doktrin militer modern, tidak ada satu sistem yang berdiri sendiri. Pertahanan udara dibangun secara berlapis. Lapisan jarak jauh untuk deteksi awal. Lapisan jarak menengah untuk mempersempit ruang gerak ancaman. Dan lapisan jarak dekat sebagai benteng terakhir. Tor M-2 berada di lapisan terakhir ini. Ia melindungi langsung objek vital dan unit tempur di garis depan. Jika ancaman lolos dari lapisan atas, Tor M-2 menjadi penentu terakhir. Mengoperasikan Tor M-2 bukan tugas yang ringan. Awak harus bekerja di bawah tekanan tinggi. Dalam kondisi siaga terus-menerus. Dengan risiko ancaman serangan balik dari udara maupun darat. Mereka juga harus berpindah posisi secara berkala. Untuk menghindari deteksi lawan. Dan menjaga efektivitas sistem. Setiap operasi intersepsi menuntut konsentrasi penuh. Disiplin dan kesiapan teknis yang tidak boleh terganggu. Di tingkat yang lebih luas, keberhasilan Tor M-2 mencegat rudal jelajah membawa dampak strategis. Serangan udara lawan menjadi kurang efektif. Moral pasukan yang dilindungi meningkat. Dan stabilitas wilayah operasi lebih terjaga. Bagi warga sipil, ini berarti berkurangnya risiko langsung dari serangan udara. Bagi pasukan, ini berarti perlindungan nyata di garis depan. Operasi pencegatan rudal jelajah oleh AWAK. Tor M-2 dari grup Angkatan Utara menunjukkan betapa pentingnya peran pertahanan udara dalam perang modern. Tor M-2 bukan hanya alat tempur, tetapi juga sistem perlindungan. Bagi pasukan dan bagi warga sipil. Di tengah meningkatnya ancaman dari udara, sistem seperti Tor M-2 akan terus menjadi elemen kunci dalam menjaga keamanan wilayah operasi. Video ini disajikan untuk tujuan edukasi dan analisis informasi berdasarkan sumber terbuka. Tidak dimaksudkan untuk membenarkan kekerasan atau berpihak pada pihak manapun. Perang selalu membawa dampak kemanusiaan yang besar bagi semua pihak. Penonton diharapkan tetap berpikir kritis dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax